Subhanallah, Alhamdulillah, 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 nih di depan saya sudah ada lengkap peralatannya, tadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Febri, jahe udah ada, madu juga udah ada. Ditambah lagi pisau, tapi ini madunya agak beda nih Ustaz nih, madu apa nih Ustaz? Ini kita ambil madu asli Indonesia, terutama dari Jawa Timur, itu bunga kaliandra, bunga kaliandra ini biasanya dia punya karakter lembut buat memperbaikin lambung, jadi dia infeksi pada lambung, nah bunga ini paling efektif. Masya Allah, ini kita mau bikin apa nih sekarang nih Ustaz nih, yang di rumah juga udah mau ikut nih, udah nyiapin juga madu dan juga jahe nih. Ya baik, para jamaah, Assalamualaikum Wr. Wb. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah kita akan bahas tentang madu dan jahe, yang pertama bahasa tentang asyifah dalam Al-Quran itu ada empat, tapi satu yang ditunjukkan kepada madu, lain itu adalah spiritual, 75%nya spiritual. Nah disini kita akan menjelaskan apa manfaat madu dicampur dengan jahe, ya. Madu dengan jahe ini banyak sekali manfaatnya. Nah salah satunya, kalau kita iris jahe, ya. Nah kita ambil lima irisan jahe, lalu kita simpan di dalam madu, ya. Kita biarkan selama tiga hari. Nah dia memiliki banyak manfaat diantaranya, satu, menguatkan liver. Ya menguatkan liver. Ya yang kedua juga memanaskan tubuh, membuka pembuluh darah. Nah udah gitu, madu yang direndam jahe selama tiga hari juga, nah ini bisa menghilangin ketombe. Nah ini untuk kecantikan, ya. Jadi pakai direndam, lalu diusapkan sebelum mandi, ya. Sepuluh menit, pakai madu dengan rendaman jahe tadi, jadi seperti mentol. Apa kata Nabi, bahwa kulit kepala ini punya penyakit. Ya kalau dalam ilmu kesehatan, bahwa kepala ini pusatnya bakteri jahat. Maka Nabi mengatakan di dalam kulit kepala itu ada hawa panas. Maka hawa panas ini dikeluarkan dengan jahe. Ya. Nah lalu, kalau ini dibiarkan lagi, dia bisa untuk mengatasi orang-orang yang terkena gejala struk. Ya, jadi ini dibiarkan tiga hari. Ya. Kalau dibiarkan selama empat puluh hari, atau dua puluh satu hari, maka dia akan menjadi cukak madu. Nah, cukak madu, Rasulullah SAW mengatakan ketika asar itu mengkonsumsi dua herbal. Salah satunya adalah cukak, dan yang kedua adalah zaitun. Ya. Nah, maka cukak ini sangat efektif. Untuk apa? Bakar kolesterol. Oh, iya, iya, iya. Nah, untuk jahenya sendiri, ya. Ini pernah ada kisah yang menarik dari Abu Nu'aim. Nah, beliau mengatakan pada saat Rasulullah, ya, didatangi oleh seorang raja dari Romawi. Ya, raja itu membawa satu karung jahe. Membawa satu karung jahe, lalu diterima oleh Nabi, dan dipotong-potong seperti tadi, lalu suruh makan. Nah, jadi potongan tadi disuruh makan untuk apa, kata Nabi? Dia mempunyai tingkat kelembaban yang kuat. Nah, tingkat kelembaban yang kuat itu adalah menguatkan lambung. Dan dia juga mempunyai sifat kering yang kuat. Untuk apa? Paru-paru. Ya, jadi kalau kita makan jahe ini, ya, itu bisa menguatkan paru-paru. Nah, jahe ini juga banyak manfaatnya. Nah, jadi jangan salah, ya. Jadi nggak usah pusing lagi, ya, Ustadz. Jahe mana yang dipakai, ya. Apakah jahe imprit, apakah jahe merah, atau jahe gajah. Kalau jahe gajah lebih besar masuk ke sini, nggak bisa masuk. Nggak muat, ya, benar. Karena gajah. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai aromaterapi. Misalnya di rumah punya anak atau cucu sakit. Jahe banyak manfaatnya. Diambil, diperas, ya, masak sampai airnya mendidih. Jadi, kita punya lampu aromaterapi, letakkan di atasnya menjadi aromaterapi. Sehingga slam atau kotoran yang ada di tenggorokan ini keluar. Ya, jadi ini bisa menjadi aromaterapi. Mana dalil yang meriwayatkan tentang aromaterapi? Bilal bin Rabah. Pernah sahabat ada wabah. Ya, lupa ingatan. Dan Bilal mendapat berita tersebut. Lalu Bilal mengatakan, Kalau saya sakit ini, maka bawa saya ke satu perkampungan. Di mana perkampungan itu adalah banyak wangi-wangian. Nah, maka disinilah bab tentang aromaterapi sangat dikuatkan. Ya, jadi para jamaah, jangan sia-siakan jahe lagi. Ini tadi boleh, tahu nggak, ini boleh, tadi kan lima iris yang mau dimasukkan nih. Boleh lebih atau bagaimana, Ustaz? Boleh. Sebenarnya semakin banyak, semakin bagus. Semakin bagus. Jadi semakin hangat. Ini besar berapa banyak dia harusnya madunya perbandingannya? Untuk satu jahe ini, biasanya menggunakan sekitar 250 gram madu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dua, kita masukkan madu sekitar 400 gram. Oke. Ini tadi kan baru tiga nih, saya tambahin lagi dua ya. Ya, boleh. Biar nanti kita simpen. Nah, mudah-mudahan bisa jadi obat beneran langsung nih buat kita nih. Sambil digituin, aku nanya-nya sedikit. Boleh, boleh, Pauska. Itu kalau kan sampai tiga hari. Apakah setelah tiga hari itu jahenya dikeluarin? Sehingga madu itu adalah, ini adalah madu yang sudah direndam selama tiga hari. Tidak, jahenya dibiarkan. Tetap dibiarkan. Sampai madunya habis. Sampai madunya habis. Jadi nanti kandungan jahe itu akan diserap semuanya dalam madu. Nah, seharusnya para jamaah juga bertanya, kenapa tidak dikupas? Nah, ya kan ada kulitnya. Kulitnya ini apakah nanti bermasalah? Nah, kulit jahe ini punya kandungan tersendiri. Oh, ada kandungannya? Nah, dia lebih mempunyai penghangatnya lebih kuat dibandingkan daging jahenya. Nah, makanya kulitnya ini lebih baik. Maka dibahaslah dalam kajian Atibun Nabawi tentang umbi-umbian tersendiri. Di Al-Quran ada di surat? Ada di Al-Quran, surat Al-Insan Ayah 17. Oh, Insan Ayah 17. Tentang minuman para alisurga. Wih, Masya Allah. Berarti kalau di cembilin gitu... Sangat bagus. Boleh dengan kulitnya gitu ya? Boleh. Wih, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan-tepuk Ustaz Febri. Terima kasih banyak Ustaz. Coba, saya mau kasih... Cobain teman-teman saya dulu nih, biar sehat nih. Coba nih, terutama yang sering jatuh. Tadi Ustaz udah. Ini kasih-kasih kesempatan juga buat... Oke nih, oke. Cobain ke nih, udah. Sudah direndam. Kalau bisa nanti direndam tiga hari lamanya. Supaya nanti bisa bermanfaat semuanya. Tapi padu aja udah manfaatnya tinggi Ustaz ya. Ini luar biasa. Udah wangi berasa? Aku ya. Iya, boleh-boleh Ustaz. Aku ya? Boleh, boleh, boleh. Eh, aku dulu tuh katanya Allah. Udah. Sambil kalian minum, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Tepuk tangan lo udah mau sekali lagi buat Ustaz Febri. Ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa nih. Sekarang kita waktunya memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah curhat nih di email kita. Di islamituindah.etransivi.co.id Untuk itu langsung aja kita minta Ustaz Maulana mohon izin. Ustaz Febri dan juga Ustaz Yashifah boleh maju ke depan. Kita akan mencoba menghubungi jamaah yang telah curhat ini. Masya Allah. Coba kita cek teman-teman semuanya. Apakah sudah ada telepon yang bisa dihubungi? Iya. Oke. Langsung aja kita angkat ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mbak. Ini dari islamituindah. Mbak yang kirim email buat curhat ya. Silahkan mbak curhatnya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Saya mau minta solusi nih Pak. Saya memiliki kakak yang sudah hampir tiga bulan ini. Kalau setiap maghrib datangnya tuh suka kayak kesurupan. Minta-minta makanan, minuman. Makan kadang minta apa tuh namanya? Kembang tujuh rupa. Pokoknya permintanya yang aneh-aneh. Halo. Iya, iya, iya mbak. Silahkan lanjut mbak. Iya. Dan beberapa kali keluarga kami sudah mencoba membawa dia ke tempat Tukiyah. Tapi sudah sembuh kembali lagi seperti itu. Padahal setahu saya kakak saya itu orang yang rajin beribadah. Solat, ngaji, bahkan baik ke semua orang. Itu kenapa ya Pak Ustaz ya? Iya. Ini agak serem juga ya mbak ya. Maksudnya mohon maaf sebelumnya. Kalau saya kan gak ngerti juga nih. Mohon dijerit coba dari Ustaz Jasifat silahkan nih. Bisa dibantu jawab. Oke ya, terima kasih. Ya mbak jadi tutup dulu teleponnya mbak ya. Iya, iya, iya. Bismillah saya tambahkan sedikit ya Ustaz dari segi fikir. Jadi itafakufuqaha sepakat para ahli fikir, para ulama mazhab bahwa sihir itu haram. Itu sepakat. Tapi Imam Hanafi dalam hal itu yang tadi dalam hal sihir ya, sihir itu diharamkan. Kalau membuat kerusakan kepada orang lain, contoh terganggu kesehatannya, hilang ingatannya, kemudian sampai gila dan lain sebagainya, atau juga sampai mematikan orang lain, membunuh orang lain itu sihir diharamkan. Sepakat para ulama ahli fikir. Tapi dalam permasalahan yang kedua, ketika sihir itu dimiliki untuk melindungi diri, maka ulama berselisih. Yang tadi syafi'i, hambali, maliki mereka sepakat tetap haram. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan, boleh mempelajari sihir atau mengajari sihir kalau niatnya untuk menjaga diri juga. Karena kan sihir ini bukan hanya dari manusia ya, minal jin natiwan nas, dari jin dan manusia. Jadi punya pegangan seperti itu. Lalu kalau yang tadi dibilang bunda, kakaknya itu kena guna-guna atau sihir yang akhirnya merugikan dirinya sendiri ya Ustaz ya, sampai hilang ingatan dan lain sebagainya. Maka itu haram menurut ulama fikir seperti itu. Jadi kemungkinan besar nih karena sihir kalau kayak gini ya. Jadi harus ditambah penjagaan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan ayat-ayat Quran nanti dijelaskan. Nah mungkin Ustaz dari sisi orang yang ngirim dosanya nih, dosa sihir nih. Orang yang mengirim sihir. Hati-hati, orang yang mengirim sihir itu dosanya, dosa besar. Tuh, dua, tiga, dosa besar. Dosa besar sihir. Karena ketahuilah sihir itu bisa terjadi kalau rusak sahadatnya. Sehingga orang yang melakukan sihir. Kalau tadi Ustaz Zipa mengatakan, tulung diperbaiki dulu. Presepsinya adalah mempelajari maksudnya supaya semua jaga diri. Bukan untuk menyerang orang. Ketika dia menyerang, maka dosanya adalah dosa besar dan merusak sahadat. Menyebabkan kekafiran. Dan ketahuilah dosa sihir itu membinasakan. Percaya aja, bahaya. Apalagi melakukannya. Betul. Mungkin ada caranya merukia diri sendiri nih Ustaz Febri. Biar bagaimana jamain di rumah ini bisa melakukan di rumah nih. Silahkan Ustaz. Baik, Bismillah. Nah, begini. Islam memberikan solusi tentang namanya ruqiyah syari'ah. Dalam ilmu hadis itu kurang lebih ada 40 bab. Tentang ruqiyah syari'ah. Salah satunya adalah Ibn Abbas mengatakan, bacalah 10 ayat dari suratul bakarah, maka setan lari. Apa itu 10 ayat dari suratul bakarah? Yang pertama, 1 sampai 5. Sudah 5. Tambah ayat kursi, 6. Tambah 2 ayat setelah ayat kursi, 8. Tambah 2 ayat terakhir suratul bakarah, berarti 10. Nah, lalu apa lagi? Maka terjadilah ijtihad para ulama untuk membacakan doa-doa yang maksur di dalam air. Nah, salah satunya adalah kalau kita datang ke tempat ruqiyah, itu bolak-balik. Akhirnya jin bilang gini, saya keluar, tapi nanti sebentar lagi saya masuk lagi. Ini masalah besar. Maka yang perlu dibina adalah bagaimana kita merukiyah diri kita sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Ambil air, bacakan seluruh ayat Al-Quran yang kita bisa. Kita hafalnya cuma Al-Fatihah saja, Ustaz. Baca, karena pernah sahabat mengatakan dan Rasulullah mengatakan bahwa itu hadis benar, bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari ruqiyah. Berapa kali, Ustaz? Tidak perlu dihitung jumlah bacaannya, kecuali yang sudah ditentukan oleh Nabi. Terus apa lagi? Bacakan lagi Mu'awi Jatain Salasa Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas di air buat mandi. Buat minum, buat mandi, lalu buat ngepel rumah. Karena bisa jadi sihir itu ada di rumah. Lalu riwayat lain mengatakan, tutuplah pintu rumah kalian, jendela-jendela rumah kalian, bersihkanlah tempat-tempat tidur kalian dengan membaca basmala, bahwa syetan tidak akan bisa menembus di mana rumah, pintu, jendela, tempat minum yang ditutup dengan baca basmala. Ini Islam memberikan solusi yang paling efektif. Allah Akbar nih buat Mbak yang di rumah yang udah curhat, jelas ya Mbak ya? Terima kasih banyak loh Mbak curhatannya. Ini mudah-mudahan pelajaran juga buat yang lainnya ya. Masya Allah terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat Mbak yang di rumah. Assalamualaikum. Nah ini Masya Allah nih ya, bicara masalah tentang obat. Ini sebelumnya mungkin terima kasih banyak buat para narasumber, boleh kembali duduk. Silahkan mohon izin. Nah semua jawaban terdapat di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Al-Quran menjawab. Ustaz Syah mohon izin waktunya untuk bisa memimpin silahkan. Siap. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT seringkali kita bertanya kenapa Allah memberikan kita penyakit. Pernah bertanya seperti itu Bu? Pernah bertanya kenapa Allah memberikan kepada kita penyakit. Coba lihat Allah menjawabnya di dalam Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabalwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabalwakum ayyukum ahsanu amala. Karena memang hidup ini adalah ujian. Allah memberikan kita hidup di dunia karena Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Lalu kenapa ya Allah? Kenapa aku yang sholat tapi aku yang dikasih penyakit? Sedangkan tetangga aku yang tidak pernah sholat sehat-sehat aja tuh. Kenapa tetangga aku yang tidak pernah puasa? Kok sehat-sehat mereka? Kenapa tetangga aku yang tidak pernah sedekah? Kok tidak pernah kena penyakit? Apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Apakah manusia mengira ketika mereka sudah merasa beriman lalu mereka tidak diuji? Sungguh kalau kita sudah beriman justru pada saat itulah kita diuji. Di saat seseorang tidak sekolah, mana mungkin dia mau ujian? Tapi ketika seseorang sekolah, maka dia akan diuji. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi ujiannya. Ingat, siapa yang dalam Al-Quran yang diuji? Lalu siapakah contoh kita ketika kita berbicara tentang penyakit dari Allah? Dan apa yang akan kita ucapkan ketika kita tertimpa penyakit oleh Allah? Lihat, contohnya adalah Nabi Ayyub di dalam Al-Quran. Walaikah kita mengeluh kepada Allah ketika kita tertimpa penyakit? Ingatlah ketika Ayyub berkata dan dia bermunajat kepada Tuhannya Rabbahu. Ya Allah, sungguh aku telah tertimpa penyakit. Dan apa lanjutannya kata Nabi Ayyub AS? Dan engkau lah ya Allah, engkau lah yang maha penyayang dan maha pengasih. Nabi Ayyub tidak berkata, dan engkau lah yang memberi penyakit. Kenapa kau kasih saya penyakit ya Allah? Tidak. Tapi Nabi Ayyub langsung sambung, dan engkau lah maha penyayang. Sungguh engkau berikan saya penyakit adalah tanda sayang darimu ya Allah. Betapa banyak daripada kita mengeluh, tidak mau ke masjid karena kakinya sakit. Tidak mau ke masjid karena merasa kepalanya pusing. Nanti Allah akan hadirkan orang-orang buta di hadapan Allah. Dia sandingkan dengan kita. Lalu kita ditanya oleh Allah. Dulu engkau di dunia, kenapa engkau tidak mau baca Quran? Kenapa tajwidmu begitu-begitu terus? Kenapa engkau tidak bisa baca Al-Quran dengan benar? Apa kata dia? Karena saya sibuk ya Allah. Lalu dipanggillah seorang yang buta oleh Allah. Ini orang buta hafal Quran. Kau apakan matamu ketika di dunia? Fabi ayyi ala irobdikumatu katiban. Masya Allah. Malu kita. Allah panggilkan orang-orang yang dengan kekurangannya dan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Lalu kita menghadap kepada Allah. Malu kita disandingkan. Engkau anakmu kenapa anakmu tidak ada yang bisa baca Quran? Dia bilang karena saya sibuk ya Allah. Lalu dipanggillah orang-orang tua dengan kekurangannya. Dengan anaknya yang penghafal Quran semua. Na'udhu billahi mintariq ma'alu kitabu. Kemudian Allah memberikan jawaban kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika kita tertimpa musibah. Mungkin kita mengeluh. Adakah yang pernah bertanya? Lalu apa yang kita harus lakukan ketika kita tertimpa musibah? Allah jawab di dalam Al-Quran. Allah akan timpakan kepada kalian ketakutan, penyakit, kelaparan, kemudian kekurangan. Lalu apa yang kita ucapkan? Al-Quran. Dan jika Allah mau, Allah cabut semuanya tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah cabut semuanya, maka kita kembalikan kepada Allah. Dan ketika kita tertimpa musibah, kita selalu rido dan menerima ketetapan Allah. Sadaqallahulazhi. Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam ini. Masya Allah penjelasan Al-Quran menjawab dari Ustaz Syam ini. Mudah-mudahan bisa membuka hati kita ya untuk terus bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ini bicara masalah tentang rahasia. Sebenarnya ada apa sih atau apa saja sih rahasia tersembunyi dari rasa sakit dan juga penyakit yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan muslimah selama hidup di dunia ini. Yuk kita ceritahu dari guru kita Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Silahkan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika kita sakit, ada tiga pertanyaan yang sering terngiang dalam fikiran dan hati kita. Apa itu? Yang pertama, ketika kita sakit, ya Allah kapan saya sembuh? Betul atau tidak? Yang kedua, ya Allah kenapa sakit yang saya derita kok berat banget? Betul atau tidak? Dan yang ketiga adalah, ya Allah kenapa penyakit ini engkau berikan kepada aku? Bukan kepada orang lain. Kok orang lain enak banget sih gak sakit kayak aku? Sekali lagi saya tanya, betul atau tidak? Jadi tiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering hinggap di hati dan fikiran kita. Ternyata ketika orang sakit, ada rahasia dibalik sakit yang dia derita. Apa yang pertama? Allah ingin menguji kita. Sakit yang kita derita adalah ujian, cobaan, bahkan takdir dari Allah SWT. Banyaknya pahala yang kita miliki itu sebanding dengan banyaknya bala yang kita terima. Cobaan yang kita terima. Jadi seorang dikatakan mu'min, tingkatan mu'min, seberapa besar kesabaran yang telah dia lakukan terhadap musibah yang telah dia timpah. Atau dia rasakan, termasuk rasa sakit. Wa inna allaha idha ahabba kauman ibtalahum. Allah kalau cinta terhadap hambanya maka diuji. Jadi kalau punya penyakit kita bilang alhamdulillah. Ada satu penyakit yang tidak bisa sembuh bu, penyakit apa? Tua. Tua itu ada tiga. Ada tua pamur, ada tua umur, ada tua kejemur. Kita tua yang mana kira-kira? Ini kalau guru-guru kita tua pamur luar biasa ya bu ya. Kita doakan sehat mudah-mudahan karena ilmu yang dimilikinya. Ada tua umur. Kalau tua umur itu gak bisa diobatin. Ibu-ibu biasanya penyakitnya B12. Batuk, bengek, beser. Apalagi? Macem-macem deh, B-B begitu ya bu ya semuanya ya. Jadi itu penyakit terkadang ujian buat kita. Satu, Allah ingin kita merintih kepadanya. Kita kalau punya anak gak pernah bu, yang namanya kita tengok. Anak kita manjak sama kita, mamah, mamah ngerintih. Tandanya apa? Pengen di? Sayang. Begitu juga Allah. Allah kok ngeliat hambanya gak pernah berdoa, gak pernah mendekatkan diri. Maka Allah kasih sakit, diuji, dicoba. Baru hambanya merintih ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ini tanda ujian dan cobaan dari Allah. Yang kedua, Allah ingin kita lebih bersyukur dan bersabar. Kita terkadang sebagai manusia hatinya tidak pernah puas. Ada orang naik mobil, pengen. Betul atau tidak? Betul. Ada yang naik motor, pengen. Ada yang naik pesawat, pengen. Naik kapal laut, pengen. Semua serba pengen. Jadi hatinya tidak pernah puas. Orang yang diberikan sakit oleh Allah semata-mata. Karena Allah ingin kita lebih bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT. Jadi itu adalah rahasia yang Allah berikan di balik sakit. Dan yang terakhir, penyakit itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Yashifah. Tepuk tangan Pak Ustaz Yashifah. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi pembahasannya. Kita masih akan mendengarkan ada murotal nih. Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Surah apa nih berikutnya? Surah Al-Ma'idah ayat 110. Al-Ma'idah 110. Tentang Allah maha penyembuh. Yang pastinya ada tausia solusi yang akan dibawakan oleh Ustaz Mualana. Pak Ustaz Mualana. Aku akan membahas solusi kali ini. Ini buat yang di rumah termasuk yang sekarang. Yang lagi sakit, yang lagi terbarin di rumah sakit. Semua pasti bisa sakit. Ada puluhan sakitnya. Selama kita hidup pasti ada sakitnya. Nah, buat kita gimana menghadapi sakit itu. Supaya kita ridho dengan penyakit yang Allah berikan. Masya Allah. Cara ridho menerima penyakit. Masya Allah. Setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Tidaklah menimpa sakit pada kita. Melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Tidaklah menimpa sakit pada kita. Melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Tidaklah menimpa sakit pada kita. Terima kasih.